Pendekar Super SAKTI, Jilid 09 Hon Hon memandang dengan hati tegang. Ia maklum bahwa akan terjadi hal yang mengerikan. Ketika ia menoleh ke arah Mabin Lomo, ia melihat iblis muka kuda itu duduk bersila dan memandang ke arah perahu itu dengan pandang mati ringin dan sikap ta'ajuh. Si Hwasyo dan si Muka Boteng juga memandang penuh perhatian, sedangkan orang yang bermuka tengkorak segera berkata lirih kepada Mabin Lomo. Mereka adalah orang-orang dari Hakli Yongpang, perkumpulan naga hitam. Sikat saja, habiskan mereka kata Mabin Lomo dengan suara dingin sehingga Hon Hon yang maklum maksudnya menjadi ngeri. Lulu hanya memandang dengan metel, terbelalak, tidak tahu apa yang akan terjadi. Akan tetapi, siang koan locian pual, mereka itu adalah orang segolongan, si muka tengkorak berkata dengan muka berubah, ragu-ragu dan khawatir. Mabin Lomo memandang kawannya ini dengan sinar marah. Orang si SWI, kau ini pembantu macam apakah? Kita sudah berjanji, kalian bertiga yang sudah biasa dengan pelayaran dan tahu jalan menjadi pembantu-pembantuku. Jika perjalanan ini berhasil, kalian akanku beri masing-masing sejilid kitab ciptaanku mengenai ilmu silat tinggi. Syaratnya kalian harus menurut dan melaksanakan semua perintahku. Siang ko yang memilih kalian. Apakah kini engkau hendak membantah? Apakah kau takut menghadapi tikus-tikus itu? Tidak, tidak takut, hanya cukup. Hadapi mereka, dan sampaikan pesanku agar mereka tiga belas orang itu cepat meloncat ke laut karena perahu mereka akanku tenggelamkan. Dengan demikian, kita tidak membunuh mereka, hanya merusak perahunya. Han Han bergidik. Gurunya ini benar-benar kejam sekali. Kalau tiga belas orang itu dipaksa meninggalkan perahu dan meloncat ke laut, apa bedanya dengan membunuh mereka? Mereka berada di laut bebas, tidak tampak daratan, mana mungkin mereka dapat berenang menyelamatkan diri? Kalau tidak mati tenggelam tentu akan mati di perut ikan. Sementara itu, tiga belas orang di atas perahu hitam itu agaknya sudah mengenal si muka tengkorak. Seorang yang tertua di antara mereka, berusia empat puluh tahun dan berjenggot panjang segera mengangkat tangan menjura ke arah si muka tengkorak sambil berkata nyaring. Ah, kiranya SWI Chuan Longhiong yang membalapkan perahu mengejar kami. Harap Longhiong menerima salam hormat kami yang melakukan perintah ketua kami melakukan pelayaran ini. Cui, Chuan sekalian, melaksanakan perintah apakah maka berlayar sampai di sini suara si muka tengkorak terdengar dingin. Pimpinan orang-orang Heu Young Pang itu mengerutkan alisnya yang tebal. Kami menerima tugas rahasia dari Pangcu, ketua kami dan bukanlah hak kami untuk menceritakannya kepada siapa juga. Kalau Longhiong ingin mengetahui, hendaknya Longhiong bertanya kepada Pangcu kami sendiri. Bukankah kalian disuruh mencari pulau es dan menyaingi kami si muka tengkorak bertanya, suaranya marah karena biarpun di hatinya ia tidak setuju akan perintah Mabin Lomo, namun untuk melaksanakan perintah ini ia harus mencari alasan. Pimpinan rombongan Heu Young Pang yang berjenggot panjang itu tersenyum dan berkata, mana mungkin kami dapat menang bersaing dengan Longhiong? Kami hanya mengandalkan nasib baik Pangcu kami. Hem, kalian sudah berani mati menyayangi kami mencari pulau es, maka jangan sesalkan aku kalau harus mengambil kekerasaan terhadap kalian. 13 orang Heu Young Pang itu mengeluarkan seruan marah. Mereka semua mengenal si muka tengkorak dan tahu akan kelihayannya, akan tetapi karena selama ini si muka tengkorak bersahabat dengan Pangcu mereka, sungguh mereka tidak menyangka bahwa orang tua itu akan memusuhi mereka. S.W.I.C.O.A.N. Longhiong Pulau es adalah sebuah pulau yang bebas, bahkan pemerintah sendiri belum pernah menguasainya. Siapapun berhak untuk mencarinya. Kami melaksanakan perintah Pangcu kami, dan Longhiong adalah seorang yang sudah mengenal baik Pangcu kami. Dalam usaha yang bebas ini, bagaimana Longhiong mengatakan kami menyayangi dan Longhiong hendak melarang kami? Harap Longhiong suka ingat akan persahabaran Longhiong dengan Pangcu kami. Hihem, si muka tengkorak terbatuk-batuk dan menjadi agak kikuk juga. Dia tidak takut kepada orang-orang Heu Young Pang ini. Dan terhadap Pangcu mereka, dia hanya merupakan seorang kenalan saja. Tentu saja ia merasa sungkan, akan tetapi dia pun sudah mengenal siapa Mabin Lomo dan melanggar janji terhadap kakek sakti ini berarti bunuh diri. Maka ia lalu berkata, kalian mentaati perintah, aku pun demikian. Tidak ada jalan lain, kalian harus meninggalkan perahu kalian sekarang juga, karena perahu kalian harus ditenggelamkan di sini. Kembali seruan marah dan penasaran keluar dari 13 buah mulut dan wajah para rombongan Heu Young Pang menjadi merah. Si jenggot panjang yang tahu bahwa perintah itu merupakan perintah yang mengajak berkelahi, menyangka bahwa tentu di antara orang-orang yang berada di samping SW Icoan itu yang merupakan yang keladinya. Akan tetapi dia tidak mengenal yang lain-lain dan melihat bahwa di situ terdapat dua orang anak dalam keadaan terbelenggu, dia mengerutkan keningnya dan bertanya. Kalau kami boleh bertanya, siapakah yang mengeluarkan perintah gila itu? Apakah Losuhau, sebutan untuk Hawesio, itu? Si muka tengkorak SW Icoan tersenyum dan mukanya makin mengerikan karena seperti tengkorak yang dapat tertawa. Losuhu ini adalah sahabatku yang terkenal di dunia Kang O, yaitu Kek Bu Hoesio seorang tokoh dari Kong Tong Pai. 13 orang anak buah Heu Young Pang terkejut. Nama Kek Bu Hoesio memang amat terkenal sebagai seorang tokoh yang menyeleweng dari Kong Tong Pai sehingga terusir dari perkumpulan silat yang besar itu. Mereka semua maklum bahwa Hoesio itu memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Ada pun dia itu adalah Ho Kian yang terkenal dengan julukan O Bin Tai Hiap, pendekar besar bermuka hitam. Kembali 13 orang itu terkejut. Dalam dunia Kang O nama si muka buteng ini sungguh tidak kalah oleh nama besar Kek Bu Hoesio atau bahkan si muka tengkorak sendiri. O Bin Tai Hiap hanya julukannya saja Tai Hiap, pendekar besar, akan tetapi sebetulnya memiliki cacat yang amat menyolok, yaitu merupakan seorang pendekar yang biarpun suka memusuhi orang-orang golongan liokling, perampok dan bajak. Namun terkenal pula sebagai seorang JHW Acat, penjahat pemetik bunga alias tukang memperkosa wanita. Tak mereka sangka bahwa si muka tengkorak itu kini berkawan dengan orang-orang pandai itu. Hem, nama besar kedua orang longhiong ini pun sudah kami dengar sejak lama, namun sepanjang ingatan kami, belum pernah kami dari hak liongpang bentrok dengan mereka. Mengapa mereka sekarang memusuhi kami? Sama sekali tidak memusuhi kata si muka tengkorak SW Ico An. Seperti juga aku, kedua orang sahabatku ini pun hanya pembantu-pembantu yang mentaati perintah beliau ini, dia menuding ke arah Mabin Lomo yang masih duduk bersilah sambil tidak menghiraukan mereka sama sekali, seperti orang mengantuk. Kini tiga belas pasang neta memandang ke arah Mabin Lomo dengan heran dan penuh rasa penasaran. Kakek berpakaian hitam itu kelihatannya saja aneh, mukanya amat buruk dan lucu, seperti muka kuda. Akan tetapi mereka belum pernah melihatnya sama sekali. Tiga orang itu biarpun sakti, namun para anak buah Heoliongpang yang mengandalkan jumlah banyak masih tidak merasa gentar, apalagi terhadap kakek asing yang mukanya seperti kuda itu. Siapakah lociampu ini? Tanya si jenggot panjang menyebut lociampu karena dapat menduga bahwa biarpun mereka belum mengenalnya, namun kakek yang memiliki tiga orang pembantu seperti tiga orang tokoh itu pastilah seorang yang amat tinggi kepandainya dan pastilah terkenal. SW Ico An tersenyum lebar. Kalian ini orang-orang muda seperti tidak bermata dan tidak bertelinga, masa tidak mengenal siangkoan lociampu dari Inkok San. Si jenggot panjang dan para adik seperguruannya memandang dengan metel, terbelalak penuh perhatian, namun mereka tidak juga dapat mengingat siapa adanya seorang sakti siangkoan yang berdiam di Inkok San. Akan tetapi seorang di antara dua wanita itu berkata lirih, mukanya, jangan-jangan dia. Mabin Lomo, tiga belas orang itu terkejut dan memandang makin terbelalak. Mabin Lomo menengok dan memandang tiga belas orang itu. Lihat baik-baik, bukankah mukaku seperti mukaku dah? Aku benarlah si iblis Mabin Lomo. Hayo kalian lekas-lekas meloncat ke air. Hal ini hanya kulakukan mengingat kalian telah mengenal SW Ico An. Tiga belas orang anggota Heo Leong Pang itu benar-benar kaget. Mereka tidak pernah mengira akan berjumpa dengan seorang di antara datuk-datuk perselatan yang kabarnya sudah menyembunyikan diri itu, di antaranya adalah si mukakuda ini. Akan tetapi karena perintah gila itu sama artinya dengan membunuh diri, tentu saja mereka sedapat mungkin hendak membela diri. Maaf, lo ciampuwe. Terpaksa kami tidak dapat meninggalkan perahu, karena kami harus tunduk terhadap perintah pangcuk kami. SW Ico An, tidak lekas turun tangan menunggu apalagi Mabin Lomo membentak kepada tiga orang pembantunya. Kalian tidak lekas meloncat meninggalkan perahu teriak si muka tengkorak sambil berjalan ke pinggir perahu, diikuti oleh dua orang temannya. Suhu. Kalau mereka disuruh meloncat ke air, bukankah hal itu sama saja dengan membunuh mereka? Mereka tidak bersalah, mengapa akan dibunuh Han Hon yang tidak dapat menahan kemarahannya lagi berteriak nyaring? Tutup mulutmu, murid murtad bentak Mabin Lomo marah. Tentu saja tiga belas orang anggota Heo Leong Pang menjadi terheran-heran mendengar betapa anak laki-laki yang dibelenggu itu menyebut suhu kepada Mabin Lomo. Murid sendiri dibelenggu seperti itu, apalagi terhadap orang lain. Alangkah kejamnya si muka kuda itu. Akan tetapi karena mereka semua maklum bahwa kalau meloncat ke air tentu mati, si jenggot panjang berkata. Sungguh menakjubkan. Si murid lebih bijaksana daripada gurunya. Sam Wilong Hyong, tiga orang tua gagah, karena kami adalah orang-orang yang menjunjung kegagahan dan sebagai anak buah Heo Leong Pang yang menaati perintah Pang Chu, juga sebagai orang-orang gagah yang tentu saja hendak mempertahankan nyawa, kami terpaksa akan membela diri dan tidak mau menurut perintah gila itu. Orang-orang muda yang keras kepala teriak, oh kian si muka bopeng. Mereka bertiga sudah meloncat dengan gerakan ringan sekali ke atas perahu Heo Leong Pang itu. Sebagai orang-orang yang lebih tinggi tingkatnya, tiga orang itu tidak mengeluarkan senjata mereka dan hendak memaksa tiga belas orang lawan mereka itu untuk dilempar ke laut. Akan tetapi mereka kecelik. Tiga belas orang itu adalah tokoh-tokoh pilihan dari Heo Leong Pang dan kini ketua mereka mengutus mereka melakukan pekerjaan yang amat penting, yaitu mencari Pulau Es. Tentu saja ketua Heo Leong Pang tidak mau mengutus anak buah yang kepandainya rendah. Begitu melihat tiga orang kakek yang lihai itu meloncat ke perahu mereka, tiga belas orang itu sudah siap mencabut golok masing-masing dan membentuk sebuah barisan melingkar, merupakan lingkaran yang kokoh kuat, barisan golok yang sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Begitu tiga orang kakek itu mendarat di perahu mereka, tiga belas orang yang membentuk lingkaran ini sudah bergerak, setengah berlari berputaran sehingga lingkaran itu bergerak-gerak dan tiga orang kakek berada di luar lingkaran. Ketika tiga orang kakek itu sambil berteriak maju menyerang dengan kedua tangan mereka, hendak mencengkeram seorang lawan dan dilempar ke laut, tangan mereka masing-masing bertemu dengan tiga-empat buah golok yang sekaligus menangkis dan membacok secara lihai sekali. Mereka terkejut, cepat mengelap dan hendak membalas dengan hantaman kilat. Namun lingkaran itu bergerak dan mereka berhadapan dengan lain lawan sehingga mereka kembali harus mengubah posisi dan gerakan. Ternyata barisan tiga belas golok ini lihai sekali dan dapat bekerja sama dengan baik, saling membantu dan saling melindungi. Tiga orang kakek itu mulai berputaran mengelilingi lingkaran itu, melakukan segala usaha untuk menyerang, namun selalu tidak berhasil. Andai kata tiga belas orang anggota Heo Yong Pang itu mau menyerang, tentu mereka bertiga akan dapat memasuki pertahanan mereka dan merobohkan seorang di antara mereka. Akan tetapi tiga belas orang itu tahu bahwa tingkat kepandayan lawan mereka jauh lebih tinggi, maka mereka memusatkan perhatian dan tenaga mereka semata meta untuk pertahanan sehingga kedudukan mereka kuat sekali. Betapapun tiga orang kakek itu berusaha, selalu serangan mereka gagal, karena setiap serangan seorang di antara mereka berhadapan dengan tiga empat orang yang menangkisnya. Setelah lewat dua puluh jurus belum juga tiga orang pembantunya merobohkan seorang pun di antara tiga belas orang anggota Heo Yong Pang. Mabin Lomo menjadi hilang sabar. Sialan! Kalian menjadi pembantu-pembantuku namun tiada gunanya. Mundur semua! Seruan ini segera diturut oleh tiga orang pembantunya yang meloncat kembali ke perahu kecil. Sesungguhnya, kalau mereka itu mau mencabut senjata masing-masing dan mengeluarkan seluruh kepandayan, agaknya mereka akan berhasil. Namun mereka memang setengah hati dalam pertandingan itu, masih agak segan mengingat bahwa Heo Yong Pang bukanlah musuh dan bahkan masih terhitung segolongan. Ketua Heo Yong Pang yang bernama Chiok Cheng, berjuluk Hek Ahai Liong, naga laut hitam, adalah seorang bajak laut dan juga bajak sungai yang terkenal sekali. Dia terkenal sebagai bajak yang hanya mau membajak perahu-perahu saudagar dan pembesar, tidak pernah mengganggu rakyat atau nelayan, dan juga tidak pernah memusuhi orang-orang Kang Ou. Kini terdengarlah lengking tinggi yang menyeramkan. Tubuh Mabin Lomo yang tadinya masih duduk bersila, tahu-tahu mencelat ke arah perahu Heo Yong Pang itu dengan gerakan yang cepat sekali. 13 orang itu terkejut melihat tubuh kakek muka kuda itu tahu-tahu sudah menyambar ke arah mereka dan barisan itu cepat bersiap-siap dengan golok melintang di dada. Akan tetapi mereka menjadi makin terkejut karena kakek itu begitu menotolkan kedua kaki di perahu mereka, perahu itu terguncang keras sehingga kuda-kuda kaki mereka pun menjadi kacau. Pada saat itu Mabin Lomo melakukan gerakan meloncat seperti terbang mengelilingi mereka dengan kedua lengan bergerak-gerak seperti mendorong. Terdengar pekik-pekik mengerikan dan dalam sekejap metu saja terdengar golok terlepas dari tangan, berjatuhan di lantai perahu berkeron tangan di susul robohnya tubuh mereka. 13 orang itu roboh malang melintang dan menggeliat-geliat dengan wajah berubah, mula-mula pucat, kemudian makin lama menjadi biru, dan tubuh mereka yang menggeliat-geliat itu menggigil kedinginan. Mereka itu telah menjadi korban pukulan swatim sinciang dan akibatnya benar-benar mengerikan sekali. Mereka itu mati tidak hidup pun tidak, melainkan tersiksa oleh rasa nyari yang diakibatkan oleh hawa dingin yang seolah-olah membuat isi dada mereka membeku. Hmm, kalian memang sudah bosan hidup, kata Mabin Lomo. Kakek sakti ini kemudian menyambar sebatang golok musuh yang berserakan di lantai perahu, dan dengan senjata ini ia meloncat ke kepala perahu, membacok beberapa kali ke lantai dan pecahlah dasar perahu sehingga air mulai menyemprot masuk. Setelah melempar golok itu ke air, ia lalu melompat dengan enaknya ke perahu sendiri. Empat orang kakek itu berdiri di perahu mereka, memandang perahu hitam yang mulai tenggelam, membawa tiga belas orang yang menggeliat-geliat dalam sekarat. Oh, kejam sekali, ah ah, koko, aku takut, lulu berkata lirih dan mulai menangis. Han Han hanya menggigit bibir dan diam-diam membuat perbandingan antara kakek yang menjadi gurunya ini dengan Kang Tau Kwe I Gak Liat. Sukaria menentukan siapa di antara kedua orang itu yang lebih kejam hatinya. Memang mereka memiliki pegangan yang berbeda, yaitu kalau Kang Tau Kwe I Gak Liat merupakan seorang yang mau tunduk kepada kerajaan Manchu, sedangkan si Mukakunda ini menjadi seorang penentang bangsa Manchu. Namun baginya, kedua orang itu merupakan orang-orang yang memiliki pribadi yang amat mengerikan, memiliki watak kejam yang mudah saja membunuhi orang lain seperti orang membunuh semut saja. Ketika perahu Heo Yong Pang itu tenggelam, Han Han membuang muka, bukan merasa ngeri, tetapi merasa muat. Diam-diam ia mempertebal keinginannya untuk mempelajari ilmu silat sehingga menjadi orang pandai yang kelak akan dapat menentang manusia-manusia iblis seperti Kang Tau Kwe I Gak Liat dan Mabin Lomo Siang Klan Li yang dianggap sebagai datuk-datuk golongan hitam ini. Kembali tiga hari tiga malam telah lewat. Kini mereka benar-benar berada di tengah lautan yang bebas. Kedua orang anak itu kini tidak dibelenggu lagi, karena mereka diharuskan membantu memasak air dan nasi. Han Han dan Lulu bekerja tanpa banyak cakap. Hanya di waktu malam, kalau Lulu kedinginan karena mereka diharuskan tidur di dek yang terbuka, Han Han memeluk adiknya ini untuk menghangatkan tubuh adiknya, menghibur jika adiknya menangis dan ketakutan. Dan pada hari keempatnya, jadi telah tujuh hari mereka memasuki lautan, perau tiba di daerah yang banyak pulau-pulaunya. Pulau-pulau kecil yang mulai tampak dari jauh. Sudah belasan kali aku berkeliaran di antara pulau-pulau itu selama puluhan tahun yang lalu, namun tak pernah berhasil menemukan pulau es, kata Mabin Lomo kepada tiga orang pembantunya sambil berdiri di kepala perau dan menghela nafas. Akan tetapi, sekarang kabarnya banyak yang mulai mencari-cari, tentu pulau itu telah muncul pula di permukaan air. Apakah dahulu pulau itu tenggelam? Tanya kek Bu Hoesyo dengan nada tertarik. Begitulah agaknya. Ada kalannya tenggelam dan ada kalannya timbul. Kalau tidak begitu, masa dahulu dicari oleh banyak orang tidak pernah dapat ditemukan. Siang Kuan Locian Pual, benarkah kabarnya bahwa di atas pulau es itu dahulu tinggal seorang yang mahasakti tanya si Muka Tengkorak? Saya mendengar, manusia Dewa Kua Lojang tinggal di sana tanya Oukian si Muka Bupeng. Kalian bantu saja aku mendapatkan pulau es itu, tak usah banyak tanya-tanya. Kalau berhasil, kitab-kitab ciptaanku akan membuat kalian menjadi orang-orang yang benar-benar lihai, tidak seperti sekarang ini, mengalahkan 13 ekor tikus Heo Leong Pang saja masih sulit. Ada perahu lagi terlambat Hon Hon menutup mulut lulu dengan tangannya. Empat orang itu sudah menengok ke belakang dan benar saja, tampak sebuah perahu besar sekali datang dengan cepatnya dari arah belakang. Kalau Hon Hon yang melihatnya, dia tentu tidak akan mau memberitahu karena ia khawatir kalau-kalau penumpang-penumpang perahu itu akan menjadi korban kekejaman Mabin Lomo lagi. Akan tetapi mereka sudah mendengar dan sudah melihat datangnya perahu itu, maka ia pun hanya ikut memandang dengan kening berkerut. Seperti juga tiga hari yang lalu ketika perahu Heo Leong Pang itu muncul, kini Mabin Lomo menggunakan kekuatan pandang matanya untuk meneliti perahu besar itu dan suaranya terdengar tegang ketika ia berkata, Wah, sekali ini perahu mancu. Kalian bertiga harus bersiap-siap dan jangan seperti anak kecil seperti ketika menghadapi Heo Leong Pang. Kurasa setan botak berada di kapal itu dan kita harus bersiap untuk bertempur mati-matian. Lawan yang sekarang ini tidak boleh dipandang rendah. Setan botak? Keng Tau KWI si muka tengkorak SWI Coan berkata dengan suara gentar. Menggelikan sekali bagi Hon Hon melihat orang yang mukanya buas mengerikan seperti itu kini kelihatan ketakutan. Tak usah khawatir. Gak liat adalah lawanku dan kalian hanya menghadapi orang-orang mancu. Gak liat tidak akan begitu bodoh untuk membawa orang-orang Keng Wau membantunya. Dia sendiri mengilar untuk mendapatkan pulau itu dan hanya membonceng kepada orang-orang mancu. Hahaha, sekali ini pun dugaan Mabin Lomo amat tepat. Perahu besar itu perahu kerajaan mancu dan karena besar dan layarnya banyak, amat laju dan sebentar saja perahu Mabin Lomo tersusul. Setelah makin dekat, tiga orang kakek itu pun dapat melihat seorang botak berdiri di kepala perahu, sedangkan anak buah perahu besar itu terdiri dari kurang lebih tiga puluh orang tinggi besar berpakaian perwira-perwira mancu. Bagus. Hanya tiga puluh orang perwira mancu. Tiga belas orang Heu Yong Pang tadi masih lebih berat kalau dibandingkan dengan tiga puluh ekor anjing mancu. Kalian bertiga sikat habis mereka, dan mengenai setan botak, akulah lawannya kata Mabin Lomo penuh semangat. Mereka berada di sekitar daerah ini, kalau begitu tujuan kita tidak keliru. Pasti pulau Eas berada di sekitar tempat ini. Perwira-perwira mancu itu tidak akan membuang waktu sia-sia kalau belum tahu dengan pasti. Pada saat itu, biarpun jarak di antara kedua perahu itu masih jauh, terdengar suara yang terbawa angin, jelas dan mengandung getaran amat kuatnya. Hahaha, iblis muka kuda, engkau di sana itu? Hahaha, bagus sekali. Aku akan setengah mati kegirangan menyaksikan engkau mampus di tengah lautan. SW Icoan, Kek Bu Hwesio, dan Oukian terkejut sekali. Seorang yang memiliki hikang begitu kuat, yang dapat mengirim suara menerobos angin laut sehingga dalam jarak sejauh itu dapat terdengar begitu jelas, adalah seorang lawan yang amat berat. Akan tetapi kegelisahan mereka lenyap dan terganti kagum ketika mereka melihat Mabin Lomo berdiri di kepala perahu sambil mengeluarkan suaranya yang didorong oleh hikang yang amat kuat. Suara itu terdengar perlahan saja oleh tiga orang itu, akan tetapi menggetar dan penuh tenaga mukjizat. Gak lihat si setan botak. Engkau menggiring anjing-anjing manju kes ini? Bagus, dekatkan perahumu dan mari kita bertanding sampai seorang di antara kita menjadi santapan ikan. Adapun anjing-anjing manju itu, suruh mereka mengeroyok. Hahaha, Mabin Lomo, apakah kau kira aku begitu bodoh? Kulihat kau membawa pembantu-pembantu. Si Muka Tengkorak, si Hwesio Palsu, dan si Muka Bupeng. Para Chiangkun yang datang bersamaku tentu tidak mau merendahkan diri bertanding melawan pembantu-pembantumu. Hahaha, kau sendiri tentu akan mampus kalau melawanku, akan tetapi ada pekerjaan penting yang lebih berharga bagiku. Maka menyesal sekali aku tidak ada waktu untuk melayanimu, Iblis Muka Kuda. Sekarang mampuslah bersama para pembantumu. Setelah terdengar suara Kang Tau Kwe ini, dari perahu para perwira manju itu meluncur banyak anak panah yang tertuju kepada Mabin Lomo dan tiga orang pembantunya. Namun dengan kibasan tangan mereka, empat orang kakek sakti itu dapat meruntuhkan semua anak panah yang menyambar mereka. Adapun Hon Hon cepat menarik tangan lulu diajak bertiarap di atas dek perahu, kemudian sambil merangkak Hon Hon mengganeng lulu, hendak diajak mengungsi dan bersembunyi di dalam kamar perahu. Melihat ini si Muka Tengkorak lalu menendang kedua orang anak itu roboh. Belenggu mereka, agar jangan mengganggu kata Mabin Lomo yang teringat bahwa Hon Hon pernah menjadi kacung setan botak dan khawatir kalau-kalau murid murtad itu akan berhianat. Si Muka Tengkorak cepat melaksanakan perintah ini, mengikat tubuh kedua orang anak dengan tangan mereka di pelikung ke belakang, kemudian melemparkan mereka di sudut lantai perahu. Hahaha, setan botak. Anak panah-anak panah macam ini kau kirim kepada kami? Boleh habiskan anak panah-anak panah semua anjing? Mancuma bin Lomo tertawa mengejek untuk memanaskan hati lawan agar perahunya makin mendekat sehingga ia bersama tiga orang pembantunya dapat meloncat dan mengerbu. Ia percaya bahwa tiga orang pembantunya pasti akan dapat mengalahkan para perwira mancu dan agaknya hal itu diketahui pula oleh Kang Tau Kwe. Akan tetapi ternyata Kang Tau Kwe amat cerdik dan biarpun para perwira mancu membujuk dengan hati panas untuk mendekatkan perahu, si setan botak menolaknya, bahkan lalu memberi saran untuk melepas anak panah berapi. Serangan ini dilakukan dan terkejutlah Mabin Lomo. Tak disangkanya musuh akan menggunakan akal keji ini. Setelah puluhan batang anak panah yang membawa kain berminyak dan berkobar itu datang meluncur berhamburan, dia dan tiga orang yang membantunya menjadi repot sekali. Selain harus menangkis dan menghindarkan diri, mereka harus pula berusaha memadamkan api yang dibawa anak panah menancap pada bilik perahu dan pada layar. Selaka, perahu terbakar seru kek buah wasiu. Dan benar saja, tiga orang itu kekurangan tenaga untuk memadamkan api yang mulai membakar perahu. Mereka masih terus berusaha, namun akhirnya bilik perahu itu dimakan api. Api berkobar besar dan mengancam untuk membakar semua yang berada di perahu. Kita harus meninggalkan perahu seru Mabin Lomo. Putuskan pengapung perahu dari bambu di kanan kiri dan pergunakan untuk penyelamat diri. Tiga orang pembantunya yang sudah panik itu cepat melompat dari atas perahu yang terbakar. Mula-mula si muka tengkorak yang lebih dahulu meloncat ke air, disusul oleh si muka boteng yang tadinya berusaha memadamkan api di atas atap bilik. Dari atas atap bilik ia melayang turun ke air dengan gerakan seperti hendak terbang. Ada pun kek buah wasiu yang tangannya gosong terjilat api, cepat meloncat pula ke air. Tiga orang ini mematahkan bambu pengapung perahu di kanan kiri dan menggunakan bambu-bambu itu untuk menyelamatkan diri dari bahaya penggelam. Ada pun Mabin Lomo sendiri sudah masuk ke dalam bilik yang berkobar, dan keluar kembali membawa sebuah ember. Ember yang disangkanya berisi minyak yang disediakan untuk memasang lampu itu ia siramkan ke atas tubuh Hanhon dan Lulu sambil tertawa, Aku tidak berhak menghukumu, biarlah sekarang kalian ikut berkobar bersama perahu setelah menyiramkan isi ember yang disangkanya minyak itu. Mabin Lomo melompat ke air menyusul kawan-kawannya. Hanhon segera mengerti bahwa dalam keadaan marah dan panik itu Mabin Lomo telah keliru ambil. Di dalam bilik hanya terdapat sebuah umber yang terisi minyak dan belasan ember terisi air, yaitu air persediaan untuk minum. Begitu disiram, Hanhon tahu bahwa yang membasai dia dan Lulu bukanlah minyak, melainkan air. Diam-diam ia menjadi geli dan girang, akan tetapi hanya sebentar. Bagaimana dia bisa girang kalau bahaya api itu sedemikian hebatnya? Melompat ke air berarti mati tenggelam karena kedua tangan mereka terbelenggu. Tidak melompat akan mati terbakar. Koko, aku takut api itu akan membakar kita. Tiba-tiba saja air laut bergelombang hebat dan sinar matahari tertutup mendung tebal yang tanpa mereka sadari sejak tadi telah mengumpul. Di udara yang gelap oleh mendung itu tampak kilat menyambar-nyambar. Agaknya langit menjadi marah menyaksikan olah nanusia-manusia yang berwatak bejat itu. Atau kebetulan saja kah pada saat itu badai mulai mengamuk? Tak ada manusia yang dapat menjawab, namun kenyataannya ombak makin membesar dan langit makin gelap. Lulu, lekas berdiri, contohlah aku. Kita bakar belenggu kita pada api kata Hanhon sambil bangkit berdiri dan mendekati api yang membakar bilik perahu. Dia mendekatkan belenggu tangannya pada api dan hal ini dapat ia lakukan dengan mudah karena begitu terjilat api, otomatis tenaga inti HWI yang sinkang yang sudah berada di tubuhnya bekerja sehingga kedua tangannya tidak terasa panas sama sekali, bahkan hangat-hangat nyaman. Akan tetapi ketika Lulu mencoba untuk mencontoh kakaknya, ia menjerit dan cepat-cepat menarik kembali tangannya yang untung belum terlanjur terbakar. Hanhon dapat membebaskan belenggu tangan yang sudah terbakar. Cepat ia lalu melepaskan ikatan adiknya. Hayo kita meloncat ke air teriak Hanhon. Tidak. Aku takut kata Lulu sambil menangis dan menutupi mukanya agar jangan terlihat olehnya gelombang hebat yang seolah-olah hendak menelannya itu. Angin meneru keras dan Hanhon berteriak melawan suara angin. Apakah kau ingin terbakar rapi? Sebagai jawaban, tiba-tiba terdengar kilat menyambar di atas kepala, keras sekali dan kedua orang anak itu dengan gerakan refleks yang tak disengaja sudah bertiarap di atas lantai perahu sambil menutup kedua telinga dengan tangan. Ketika mereka merangkak dan hendak bangkit kembali, tiba-tiba Lulu berteriak. Hujan. Bukan air hujan, melainkan percikan air gelombang yang mengamuk. Perahu menjadi miring dan banyak air menyeram perahu sehingga bilik yang terbakar itu segera padam. Makin keras perahu terayun, makin hebat gelombang mengamuk dan makin gelap lah langit. Hanhon yang dilempar ke dek oleh guncangan perahu, cepat menyeret tangan adiknya, dibawa memasuki bilik perahu yang sudah tidak terbakar lagi. Ia berhasil menyeret tubuh Lulu yang menggigil itu ke dalam bilik. Biarpun perahu masih terayun ayun sehingga tubuh mereka menabrak kanan-kiri dinding, namun tidak ada bahaya mereka terlempar keluar perahu. Babak bundas tubuh mereka, terutama Lulu, dan benturan terakhir membuat kepala Lulu terbanting pada dinding sehingga anak itu roboh pingsan di pelukan hon-hon. Hanhon sendiri sudah payah mempertahankan diri. Ketika dia bersama tubuh Lulu terbanting ke kanan, ia melihat dua buah kitab di dekatnya. Ia mengira bahwa itu tentulah kitab yang ditinggalkan oleh sepasang pedang iblis, maka ia cepat mengambilnya dan memasukkannya kembali ke balik bajunya. Pada saat itu ia terbanting lagi ke kanan dan ke peningan membuat hon-hon meramkan mata. Namun dalam keadaan yang setengah pingsan itu ia masih selalu teringat kepada Lulu yang dipeluknya erat-erat di dadanya. Hon-hon tak dapat mengira-ngira, entah berapa lamanya badai mengamuk. Cuaca selalu gelap sehingga tidak ada bedanya antara siang dan malam, hanya ia tahu bahwa badai mengamuk lama sekali, terlalu lama. Untung bahwa di luar kesadarannya, hon-hon memiliki daya tahan yang tidak lumrah manusia biasa. Badai itu mengamuk sampai dua hari dua malam, dan selama itu Lulu menggeletak dalam keadaan setengah pingsan, hanya sebentar-sebentar mengerang lalu tertidur lagi. Namun hon-hon tetap sadar. Keadaan amat tenangnya ketika perahu berhenti terayun dan cuaca menjadi terang kembali. Hon-hon baru merasa betapa tubuhnya nyeri semua, tulang-tulang tubuhnya seperti remuk-remuk. Terdengar suara Lulu merintih perlahan. Bangunlah, adikku, bangunlah. Badai sudah berhenti, bisiknya dan Lulu membuka matanya perlahan. Hon-ku, apakah kita sudah, sudah mati? Tubuhku lemas sekali dan semua terasa sakit. Hon-hon merasa kasihan sekali. Kita masih hidup, Lulu. Ia mencari-cari dalam bilik yang sudah rusak keadaannya. Alangkah girang hatinya ketika ia menemukan guci arak milik Mabin Lomo. Guci ini terbuat daripada arak dan tertutup rapat-rapat sehingga biarpun terguncang dan terlempar-lempar, tidak rusak dan isinya tidak terbuang. Ia cepat membuka tutup guci dan menuangkan sedikit arak ke mulut adiknya. Lulu meneguk arak dan tersedak, terbatuk-batuk. Akan tetapi hawa yang hangat memasuki tubuhnya dan anak itu biarpun masih amat lemah sudah dapat bangkit dan duduk, malah kemudian berkata, perutku lapar. Hon-hon tertawa dan pada saat itu ia pun baru sadar betapa perutnya amat perih dan lapar. Ia lalu membongkar-bongkar semua barang yang terjungkir balik di dalam bilik itu, mencari-cari perbekalan makanan Mabin Lomo dan akhirnya dengan girang ia menemukan beberapa potong roti kering. Biarpun roti ini sudah basah oleh air laut dan terasa asin, namun cukup lumayan untuk pengisi perut yang kosong, mencegah kematian karena kelaparan. Setelah terisi roti dan arak, tenaga mereka agak pulih kembali. Hon-hon lalu menggandeng tangan adiknya diajak keluar dari bilik itu. Mereka mengintai keluar dan melihat bahwa mereka berada di laut bebas, tidak tampak lagi pulau-pulau kecil, tidak tampak sama sekali perau besar milik Kang Tau Kwei. Hon-hon berusaha mencari-cari Mabin Lomo dan tiga orang kawannya, akan tetapi tak tampak pula bayangan mereka. Tentu mereka sudah tenggelam, pikirnya. Dan perau besar milik perwira-perwira mancu itu tentu telah hanyut jauh oleh badai yang mengamuk. Hatinya agak lega karena kini dia dan adiknya terbebas daripada ancaman manusia-manusia iblis itu. Akan tetapi ancaman maut yang lebih mengerikan berada di depan mata. Mereka tidak mempunyai persediaan makanan cukup, terutama sekali air minum. Selain itu, perau sudah rusak sehingga tidak dapat dikemudikan, layarnya pun sudah tinggal sedikit di bagian atasnya saja, juga tidak tampak ada daratan yang dekat. Betapa mungkin mereka dapat hidup di atas perau rusak ini? Mereka akan mati kelaparan dan Hon Hon tidak tahu apa yang dapat ia lakukan untuk menyelamatkan diri daripada ancaman maut ini. Memang, kalau menurut perhitungan akal budi manusia, agaknya nasib dua orang anak itu sudah dapat dipastikan tewas di atas perahu itu. Tidak ada Jai On keluar lagi dan akal manusia tidak akan dapat menyelamatkan mereka. Akan tetapi nyawa manusia berada sepenuhnya di tangan Tuhan. Apabila Tuhan menghendaki seseorang mati, biarpun orang itu memiliki nyawa seribu rangkap, memiliki kesaktian, memiliki segala galanya dia akan mati juga karena tiada kekuasaan di dunia ini yang akan dapat membebaskannya daripada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah menentukan dia mati, biar dia bersembunyi di lubang semut, maut tetap akan datang menjemput. Sebaliknya, jika Tuhan belum menghendaki seseorang mati, biarpun tampaknya sudah tidak ada harapan baginya, namun ia tetap akan lolos dari ancaman maut. Demikianlah pula dengan halnya Hon Hon dan Lulu. Kedua orang anak ini sama sekali tidak mempunyai daya untuk lolos dari keadaan itu. Namun pada malam harinya, tiba-tiba saja turun hujan sehingga mereka dapat membasahi tenggorokan yang sudah mengering dan membengkat. Dan hujan ini disusul dengan tiupan angin yang mengguncang air sehingga ombak datang bergulung-gulung. Hon Hon dan Lulu kembali bersembunyi di dalam bilik perahu yang sudah rusak, saling berpelukan dan menghadapi kematian yang agaknya sekali ini takkan dapat mereka hindarkan lagi. Mereka merasa betapa perahu itu bergerak, dilontarkan oleh gelombang air laut. Lulu tidak dapat menangis lagi, hanya memeluk penggang Hon Hon, menyembunyikan mukanya di dada kakaknya sambil berbisik dengan suara gemetar. Kita mati, Koko, kita mati, akan tetapi jangan tinggalkan aku, kita bersama. Suara dan ucapan Lulu itu mendatangkan rasa puas dan lega di hati Hon Hon. Apapun yang akan terjadi, dia tidak sendirian, dia mempunyai seorang adik yang mencintanya dan yang dicinta. Dia tidak akan merasa penasaran biarpun dia akan mati, asal dia dapat mati bersama Lulu agar dimanapun juga, ia akan dapat mengawani dan melindungi adiknya ini. Karena tubuh mereka sudah hamat lemah, kepala pening dan pikiran mereka menjadi lemah pula, mereka tidak tahu lagi berapa lama mereka berdekapan di dalam bilik. Perahu itu diombang-ambingkan terus dan cuaca menjadi gelap, kemudian berubah terang, gelap lagi sampai lama sekali dan tiba-tiba mereka terlempar dan menumbuk dinding. Perahu itu membentur sesuatu. Hon Hon membuka matanya dan melihat bahwa cuaca sudah menjadi terang. Ada sinar menerobos masuk ke dalam bilik dan hawa udara amatlah dinginnya. Perahu itu tidak bergerak lagi. Lulu, badai sudah berhenti lagi, mari, mari kita keluar, kata Hon Hon dengan suara lemah. Lulu membuka matanya. Ia merasa nyaman dan senang dalam pelukan Hon Hon, seperti dinina bobokan dan ia merasa malas untuk bangun, malas untuk membuka mata. Ingin rasanya ia memejamkan matu dan tidur selamanya dalam keadaan seperti itu. Ia takut akan melihat dan menemukan hal-hal yang mengerikan kalau membuka matanya. Lulu, mari kita keluar. Kita harus berusaha untuk mendarat. Oh, lebih senang begini, koko. Lulu mempererat rangkulannya pada pinggang Hon Hon dan sama sekali tidak mau membuka matanya. Hon Hon menunduk dan ketika ia melihat wajah adiknya yang kurus dan amat pucat seperti mayat itu, hatinya seperti ditusuk rasanya. Entah mengapa ia seperti mendapat firasat bahwa kalau didiamkannya saja keadaan adiknya ini, tak lama lagi ia akan kehilangan Lulu. Maka ia menguncang bunda Lulu dan berkata keras. Tidak. Selama nyawa masih di badan kita, kita harus berusaha. Bangunlah, adikku sayang. Jangan takut, kakakmu akan selalu berada di sampingmu. Lulu memuka matanya dan seperti seorang yang baru bangun dari mimpi buruk ia mengejap-ngejapkan matanya, seolah-olah silau melihat cahaya terang yang memasuki bilik perahu. Kemudian dengan tubuh lemas ia bangkit dan menggandeng tangan kakaknya. Ketika Hon Hon menariknya berdiri, Lulu menuding ke lantai dan berkata, Koko, kitab-kitabmu tercecer. Hon Hon menunduk dan ia terheran. Ia merabah-rabah pinggangnya dan mendapat kenyataan bahwa kitab-kitabnya memang tidak berada di saku bajunya sebelah dalam lagi. Akan tetapi, mengapa ada tiga buah kitab? Bukankah sepasang pedang iblis memberinya dua buah kitab yang sudah disatukan? Ia berjongkok dan mengambil kitab-kitab itu. Yang sebuah adalah kitab tebal dan ternyata adalah dua buah kitab yang disatukan, kitab peninggalan sepasang pedang iblis. Akan tetapi yang dua buah lagi adalah kitab-kitab yang baru dilihatnya saat itu. Kini mengertilah ia bahwa dua buah kitab yang dia simpan di balik bajunya ketika perahu terbakar, adalah dua buah kitab yang baru inilah. Sekilas pandang ia membaca judul dua buah kitab itu. Yang sebuah berjudul menghimpun tenaga Imkeng dan yang kedua berjudul berlatih semedi dan luwakang, keduanya ditulis oleh Mabin Lomo. Mengertilah ia kini bahwa dua buah kitab itulah yang agaknya oleh Mabin Lomo dijanjikan kepada tiga orang pembantunya. Tentu ada sebuah kitab lagi yang entah lenyap di mana, akan tetapi ia tidak peduli. Ia mengambil tiga buah kitab itu dan menggandeng tangan lulu diajak keluar dari bilik. Ketika muncul di luar bilik perahu, mereka mengeluarkan seruan kaget, kagum dan juga girang. Kiranya perahu rusak itu telah terdampar di antara kepulauan yang kelihatannya aneh sekali, serba putih. Bahkan pohon-pohon yang tampak di situ diliputi salju. Pulau S. Pikiran ini memasuki ingatan Hon Hon dan ia diserang rasa girang yang amat luar biasa sehingga terhuyung ke depan. Pulau S. Lulu, kita berada di pulau S. Hon Hon berteriak-teriak dan menarik tangan lulu untuk keluar dari perahu itu, lupakan kelemahan tubuhnya dan lupa bahwa lulu tidak berkepandayan. Hon Hon yang menarik tangan adiknya itu membawanya melompat turun dari perahu ke atas daratan yang tertutup salju. Untung bahwa salju itu merupakan cilam yang lunak sehingga mereka tidak terluka ketika jatuh bergulingan. Mereka bahkan tertawa-tawa karena merasa bahwa kini mereka akan tertolong. Kita selamat. Kita mendarat seru Hon Hon sambil tertawa-tawa dan napasnya terengah-engah. Anak ini dengan keadaan tubuhnya yang tidak lumrah telah berhari-hari dapat bertahan terhadap segala kesengsaraan, dan semua itu terdorong oleh semangatnya untuk menyelamatkan lulu. Kini setelah kekuatan yang luar biasa dan yang tadinya ia pergunakan untuk mempertahankan dirinya itu mendapat jalan keluar karena kelegaan dan kegembiraannya, ia tiba-tiba menjadi lemah sekali dan bernapas pun menjadi sukar. Ia berjalan maju, tersandung-sandung sambil tertawa-tawa, diikuti dari belakang oleh lulu yang terus memegangi tangan kirinya. Tiba-tiba Hon Hon yang tertawa-tawa itu terguling oboh menelungkup di atas salju. Tiga buah kitab yang tadi dipegang di tangan kanannya terlepas. Koko, Hanko, ah, Hanko, bangunlah, lulu mengguncang-guncang tubuh kakaknya, akan tetapi Hon Hon tidak bergerak. Melihat kakaknya seperti itu, lulu menjerit-jerit dan menangis tanpa mengeluarkan air macu karena sudah terlalu banyak menangis dan matanya sudah terlalu kering sehingga agaknya tidak mempunyai air macu lagi. Hanko, jangan mati, Hanko. Jangan tinggalkan aku lulu menjerit-jerit dan memeluki tubuh Hon Hon. Ger, suara gerangan yang menggetarkan pulau itu membuat lulu terkejut sekali dan anak ini mengangkat mukanya yang tadi ia letakkan di atas punggung Hon Hon. Ketika ia bangkit dan mengangkat muka, matanya terbelalak lebar sekali, mulutnya ternganga dan wajahnya yang sudah pucat itu menjadi seperti kertas. Tidak ada suara keluar dari mulutnya. Lulu menjadi begitu kaget dan ngeri sehingga ia sudah kehilangan suaranya, hanya melongo seperti orang mimpi atau kehilangan akal. Di depannya, dekat sekali, berdiri seekor binatang yang amat besar, seekor beruang yang berbulu putih. Beruang itu berdiri di atas kedua kaki belakangnya, besar dan tinggi sekali, mengeluarkan suara menggereng-gereng dan matanya yang merah itu sejenak memandang ke arah perahu yang terdampar, kemudian menunduk dan memandang kepada Hon Hon dan lulu. Mulutnya yang terbuka itu memperlihatkan rongga mulut dan lidah yang merah dan gigi bertaring yang putih, kuat dan meruncing. Setelah menggereng beberapa kali, binatang besar itu lalu menurunkan kedua kaki depannya, berangkak menghampiri Hon Hon. Oh, tidak, jangan lulu menggeleng kepalanya. Jangan mengganggu Hon Ko. Memang luar biasa sekali cinta kasih bocah ini terhadap kakak angkatnya. Andai kata tidak ada kekhawatirannya terhadap Hon Hon, tentu ia sudah roboh pingsan seketika itu juga saking ngerinya. Kini melihat beruang itu mendekati Hon Hon, lulu melupakan rasa takutnya dan berusaha mengusir beruang itu dengan suara dan gerakan tangan. Namun beruang itu agaknya tidak mempedulikan lulu, menggunakan kedua kaki depan seperti sepasang lengan manusia, memondong tubuh Hon Hon dengan amat ringannya, kemudian bangkit berdiri lagi dan berjalan terseok-seok sambil memondong tubuh Hon Hon yang masih pingsan. Lulu terbelalak, seperti terpesona. Beruang itu tidak menggigit Hon Hon, tidak mengganggunya, malah memondong dan seperti hendak menolongnya. Ia pun lalu bangkit perlahan, mengambil tiga buah kitab yang tertinggal di situ, kemudian berjalan perlahan-lahan mengikuti beruang itu. Dia merasa terlalu takut kalau beruang itu menjadi marah dan mengganggu Hon Hon, maka lulu melangkah maju tanpa mengeluarkan suara, bahkan setengah menahan napas karena mengkhawatirkan keselamatan kakaknya. Betapa indahnya dunia ini kalau perasaan kasih sayang yang begitu murni dan berada dalam hati setiap orang manusia itu diperkembangkan. Betapa sucinya cinta kasih sehingga dalam detik-detik yang mengancam diri sendiri, orang masih lupakan bahaya yang mengancam diri pribadi, bahkan mengkhawatirkan keselamatan orang yang dikasihinya. Cinta kasih murni ini sajalah yang mampu mengalahkan dan mengusir kelemahan utama manusia, yaitu mementingkan diri pribadi, egoisem. Cinta kasih adalah suatu sifat yang suci, sebuah di antara sifat Tuhan yang mahal kasih. Beruang putih atau beruang es itu berjalan terus membawa Hon Hon ke tengah pulau. Dalam kekhawatirannya akan keselamatan kakaknya, Lulu yang sebetulnya sudah amat lemah itu kini dapat berjalan terus mengikuti beruang itu sampai ke tengah pulau. Padahal tadi, melangkah setindak pun sudah terasa amat berat bagi tubuhnya yang kurang makan sampai berhari-hari dan telah mengalami kesengsaraan hebat itu. Alangkah heran hati Lulu ketika ia melihat sebuah bangunan yang cukup besar di tengah pulau dan ke arah bangunan itulah beruang besar tadi membawa Hon Hon. Jantungnya berdebar tegang. Kalau ada rumahnya, tentu ada orangnya. Orang macam apakah yang tinggal di pulau kosong ini? Lulu terus mengikuti beruang itu yang membawa Hon Hon memasuki bangunan, terus masuk ke dalam. Lulu melongo. Bangunan itu amat indahnya, dibuat dengan gaya seni yang luar biasa. Akan tetapi ia tidak sempat untuk mengagumi semua itu karena matanya mencari-cari penghuni rumah itu. Kosong dan sunyi saja. Dan beruang itu membawa Hon Hon masuk ke sebuah kamar yang besar, kemudian membaringkan tubuh Hon Hon di atas sebuah pembaringan yang bercilam kain berbulu tebal. Kamar itu pun bersih dan dindingnya penuh dengan tulisan-tulisan tangan yang indah-indah. Di sudut kamar itu terdapat sebuah tempat perapian. Lulu yang tidak tahu harus berbuat apa, duduk di tepi pembaringan, memegang tangan Hon Hon dan mengguncang-guncangnya. Namun Hon Hon seperti orang tertidur pulas, tidak juga terbangun. Dengan ketakutan yang makin meningkat, Lulu mengikuti gerakan-gerakan beruang itu dengan pandang matanya dan ia makin terbelalak keheranan. Beruang itu benar-benar luar biasa sekali, seperti manusia saja. Kini binatang yang berdiri seperti manusia itu menghampiri perapian, kaki depannya yang tergantung di depan dengan kaku itu lalu mengambil kayu kering, dilemparkannya ke perapian dan dituangkannya minyak di atas perapian. Semua ini dilakukan dengan jepitan kedua tangan atau kedua kaki depannya yang besar. Kemudian binatang itu mengambil dua batang pedang pendek yang tadinya tergantung di dinding, di atas perapian. Lulu menahan pekeknya dengan tangan. Kiranya beruang itu hendak menyembelih dia dan Hon Hon, pikirnya dengan hati ngeri. Ia melihat betapa beruang itu, mencengkeram sepasang pedang dengan kedua kaki depannya, kemudian membuat gerakan seperti orang bersilap pedang. Dua batang pedang itu berkelebat menjadi sinar putih dan saling bertemu, menerbitkan suara yang nyaring sekali. Keringkit Bunga api munkrat di dekat perapian, menyambar kayu yang sudah basah oleh minyak dan bernyalalah kayu itu di dalam tungku. Beruang itu dengan mulut menyeringai lalu mengembalikan sepasang pedang tadi, digantungkan di atas dinding. Kemudian binatang itu menambahkan kayu kering sehingga api dalam tungku membesar dan terusirlah hawa dingin setelah hawa panas api di tungku itu mulai terasa oleh Lulu. Beruang itu lalu memandang Lulu, mengeluarkan suara gerangan pendek kemudian keluar dari kamar. Lulu seperti baru sadar dari mimpi, mengguncang-guncang puncak Hon Hon. Koko, Koko, bangunlah. Ada, ada binatang aneh akan tetapi Hon Hon belum juga sadar sehingga akhirnya Lulu menangis di atas dada kakaknya. Akan tetapi ia segera menghentikan tangisnya karena beruang itu sudah kembali memasuki kamar. Mulutnya menggigit daun-daunan yang membeku dan kedua kaki depannya membawa benda putih membeku sebesar kepala orang. Ia menurunkan semua itu di atas meja dekat perapian, kemudian ia menoleh ke arah Lulu dan kembali mengeluarkan suara gerangan-gerangan, kedua kaki depannya bergerak-gerak seperti seorang gagu kalau hendak menyatakan sesuatu. Lulu adalah seorang gadis cilik yang cerdik juga. Kini ia mulai dapat mengerti bahwa binatang itu sama sekali tidaklah jahat. Apakah kehendakmu katanya perlahan sambil turun dari pembaringan dan menghampiri beruang itu? Binatang itu kelihatan girang, lalu menuding ke arah dinding di mana terdapat perabot-perabot dapur yang cukup terbuat daripada perak. Ia menuding ke arah panci dan Lulu mengerti bahwa agaknya dia disuruh masak. Mungkin daun itu adalah obat untuk menyembuhkan kakaknya. Teringat akan hal ini, cepat dia mengambil panci itu dan membawanya ke depan beruang yang kini mengambil sebongkah es yang ia masukkan ke dalam panci, kemudian dengan suara ar-har hur-hurah ia menunjuk ke perapian. Lulu tidak mengerti mengapa dia disuruh masak es, akan tetapi ia melakukannya juga, mendekati tungku dan menaruh panci itu di atas perapian. Ketika es di dalam panci mencair menjadi air, barulah anak ini mengerti dan menjadi girang sekali. Cepat ia mengambil air dalam panci itu dan menghampiri hon-hon untuk memberi minum kakaknya yang ia tahu, seperti juga dia, amat kehasan. Akan tetapi ia kaget sekali ketika tiba-tiba beruang yang besar itu melompat dengan ringannya, menghadang dan melarang dia menghampiri hon-hon, lalu menunjuk-nunjuk dengan kaki depannya ke arah tungku. Paman beruang, aku mau memberi minum hon-ko, mengapa tidak boleh? Beruang itu hanya menggereng-gereng dan menunjuk ke arah tungku perapian. Kini rasa takut lulu terhadap binatang itu sudah lenyap karena dia makin merasa yakin bahwa binatang ini tidaklah jahat dan tentu ada tersembunyi maksud-maksud baik dalam semua perbuatannya ini. Ia lalu menghampiri tungku dan menduga bahwa binatang itu menghendaki dia masak terus air dari es itu, maka ia meletakkan panci di atas api dan beruang itu mengangguk-angguk. Lulu kini mengerti. Agaknya air itu harus dimasak sampai mendidih lebih dulu sebelum diminumkannya kepada kakaknya. Akan tetapi dugaannya keliru karena kini binatang itu mengambil daun-daun beku dari atas-atas meja dan memasukkan daun-daun itu ke dalam panci air. Ah, kiranya disuruh masak obat untuk hon-ko. Begitukah, paman beruang? Beruang itu mengangguk-angguk dan lulu menjadi girang sehingga anak ini lalu memeluk perut beruang yang gendut dan mendekapkan mukanya pada dada yang bidang dan kuat itu. Beruang itu mengeluarkan suara ngangguk-angguk dan kaki depannya yang kiri dengan gerakan halus mengusap rambut kepala lulu. Bocah ini menjadi girang sekali dan cepat-cepat ia menambah kayu pada perapian sehingga tak lama kemudian daun-daun beku itu termasak dan air berubah menjadi kemarahan. Setelah air masakan daun ini tinggal sedikit, beruang itu memberi tanda supaya lulu memberi minum hon-hon dengan air obat itu. Air yang tadinya mendidih sebentar saja menjadi dingin dan lulu cepat memberi minum obat itu dengan hati-hati, menuangkannya ke dalam mulut hon-hon setelah ia membuka dengan paksa mulut itu dengan tangan kirinya. Hatinya girang sekali karena biarpun keadaannya amat lemas, ternyata hon-hon dapat menelan obat itu. Kemudian atas isyarat-isyarat binatang yang luar biasa itu, lulu memasak benda putih biasa itu. Lulu memasak benda putih yang ternyata adalah segumpal gandum yang kemudian dimasak menjadi bubur rencer. Mulailah anak yang amat mencinta kakaknya itu menyuapkan bubur ke mulut hon-hon yang sudah dapat bergerak, namun agaknya masih belum sadar betul itu. Setelah hon-hon tertidur dengan wajah agak merah, barulah lulu teringat untuk makan dan minum. Kemudian ia pun menggelep tak tertidur di atas pembaringan di dekat kaki hon-hon, atas perawatan yang tekun dari lulu yang selalu diberi petunjuk oleh beruang es yang luar biasa itu, dalam waktu sepekan saja hon-hon telah sembuh dari sakitnya. Setelah sadar benar, dengan terheran-heran hon-hon mendengarkan cerita lulu tentang beruang es itu dan hon-hon tanpa ragu-ragu lalu bangkit memeluk binatang itu yang mengeluarkan suara seperti orang kegirangan. Setelah hon-hon pulih kembali kesehatannya, barulah ia bersama lulu mengadakan pemeriksaan, diantar oleh beruang putih. Bangunan itu cukup besar dan mewah sekali. Mempunyai banyak kamar yang serba lengkap. Kamar di mana hon-hon dibaringkan adalah kamar dapur, lengkap dengan perabot dapurnya. Ada tiga buah kamar tidur yang indah dan lengkap, ada pula ruangan yang amat luas untuk belajar ilmu silat, ada pula sebuah taman yang aneh karena di situ bunga-bunga tidak dapat tumbuh subur dan hanya beberapa macam tertumbuhan saja yang dapat hidup karena di situ selalu diliputi es dan salju. Taman ini terhias dengan batu-batu yang bentuknya indah, dengan jembatan-jembatan kayu yang mungil dan pondok kecil yang dibuat dengan gaya seni indah. Ternyata pula bahwa satu-satunya makhluk hidup yang tinggal di pulau itu hanyalah beruang es itulah. Pantas saja kalau binatang itu menjadi kegirangan karena sekaligus ia memperoleh dua orang teman. Dan tentu saja hal ini dapat dirasakan oleh beruang itu yang agaknya dahulu telah dipelihara orang. Yang amat menarik perhatian Han-Hon adalah sebuah kamar perpustakaan di mana terdapat banyak sekali kitab-kitab yang aneh-aneh dan hebat-hebat. Kitab-kitab pelajaran ilmu silat, pelajaran ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi tersusun rapi di lemari buku yang besar. Kini dia mulai mengerti mengapa orang-orang kengau berlomba untuk menemukan pulau es ini. Kiranya untuk kitab-kitab inilah. Han-Hon dapat menduga bahwa yang pernah tinggal di tempat aneh ini tentulah seorang manusia sakti. Hal ini bukan hanya dapat dilihat dari adanya kitab-kitab itu, melainkan dengan mudah dapat menduga dari keadaan beruang putih itu. Hanya seorang sakti saja yang mampu menundukan dan melatih binatang itu menjadi seekor binatang yang luar biasa, selain cerdik seperti manusia, juga memiliki tenaga yang hebat dan gerak-geriknya tangkas seperti seorang ahli silat yang pandai. Mula-mula Han-Hon dan Lulu merasa seolah-olah mereka menjadi pencuri-pencuri yang memasuki rumah orang. Akan tetapi karena pulau itu benar-benar kosong, maka mereka menjadi biasa dan menganggap bahwa rumah yang mewah seperti istana itu sebagai rumah sendiri. Kamar pertama adalah kamar yang paling besar. Perlengkapannya tidaklah sangat mewah, namun menyenangkan. Dinding kamar ini penuh dengan tulisan-tulisan yang berbentuk sajak dan Hon-Hon amat kagum membaca sajak-sajak ini yang selain mengandung filsafat yang dalam-dalam dan pandangan yang amat luas dan bijaksana, juga ditulis amat indah. Di bagian lain dari dinding bertulis di rumah itu, ia mendapatkan tulisan-tulisan yang sifatnya mengandung keluh kesah, sajak-sajak duka yang membayangkan kepatahan hati. Kemudian di dalam laci sebuah meja di kamar pertama itu ia mendapatkan pula beberapa sampul surat dari kain yang dibungkus rapat dalam sebuah kantung karet. Di luar bungkusan karet ada tulisannya, diharap yang menemukan ini menyampaikannya kepada yang berkepentingan. Sajak terbesar yang berada di dalam kamar pertama ditulis dengan kary yang lain daripada sajak-sajak dan tulisan-tulisan lain. Kalau tulisan lain dilakukan dengan alat tulis biasa, adalah sajak terbesar ini entah ditulis dengan apa, akan tetapi kenyataannya huruf itu seperti diukir dalam dinding. Amat indah goresannya, amat kuat dan bunyi sajaknya sukar dimengerti atau diselami oleh hon-hon yang usianya baru 12 atau 13 tahun itu. Betapa ingin Max memandang mesra, betapa ingin jari tangan membelai sayang betapa ingin hati menjeritkan cinta namun Sian Su berkata, bebaskan dirimu dari ikatan nafsu. Mungkinkah pria dipisahkan dari wanita tanpa adanya perpaduan im dan yang, dunia takkan pernah tercipta. Betapapun juga, cinta segitiga tidak membahagiakan menyenangkan yang satu menyusahkan yang lain dan akibatnya hanya perpecahan dan permusuhan ikatan persaudaraan diilupakan akhirnya yang ada hanyalah duka dan sengsara. Kesimpulannya, benarlah pesan Sian Su bahwa sengsaralah buah dari nafsu. Membaca sajak-sajak dan tulisan-tulisan yang memenuhi dinding rumah idah itu, hon-hon hanya dapat menduga bahwa penghuni rumah ini tentulah seorang sakti yang ahli pula dalam kesusahsaraan, namun seorang yang banyak mengalami penderitaan dalam hidupnya sehingga tulisan-tulisannya membayangkan hati yang merana dan berduka. Adapun kamar yang kedua dan ketiga menunjukkan dengan jelas bahwa kamar-kamar itu adalah kamar wanita. Selain bersih dan mewah, juga berbau harum dan disitu masih lengkap dengan segala benda keperluan wanita, dari pakaian-pakaian sutra yang indah-indah, perhiasan emas permata sampai alat-alat kecantikan dan alat-alat menjahit dan menyulam. Tentu saja Lulu menjadi girang sekali dan menempati sebuah di antara kedua kamar ini. Juga di kamar pertama terdapat pakaian-pakaian pria sehingga kedua orang anak itu tidak perlu khawatir lagi tentang kebutuhan pakaian. Mengenai keperluan makan, kedua orang anak itu pun sama sekali tidak khawatir. Atas petunjuk beruang S, di dalam gudang di bawah tanah terdapat banyak sekali gandum yang dibekukan dan tidak pernah menjadi rusak. Selain ini juga lengkap terdapat bumbu-bumbu masak. Adapun untuk keperluan daging, amat mudah didapat berkat bantuan beruang S binatang ini adalah seekor mahluk yang amat ahli menangkap ikan laut. Dengan demikian, segala keperluan hidup kedua orang anak itu sudah tersedia lengkap dan mulai hari itu, Han-Hon dan Lulu memasuki hidup baru yang amat aneh, terasing daripada dunia ramai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.